Spesial ya, pertama sih doa, tapi ada mungkin yang spesial aku perlu bicarain ke dia Apakah dia setuju atau enggak, yang intinya kan Alhamdulillah Reziki Bila lancar Boleh gak bang, bercerita mungkin kemarin di acara itu gimana? Boleh, acaranya fenomenal ya menurut aku Karena groomsmennya itu orang-orang gede semua, dari Kopat, Arpan Afif, ada Giorgino, ada Tadiskai banyak banget ya Ada Vero, ada sebagainya, yang dari cewek juga bagus ya, ada Siva Jurel dan sebagainya gitu Terus acaranya juga berjalan dengan lancar lah, semuanya berjalan dengan lancar Sekarang juga di Youtube trending semua, Alhamdulillah lancar, keluarga dua keluarga bahagia Ya, Reziki Bila juga itu kebagiannya terpancar banget gitu Memangnya seserahannya ini kan unik-unik nih bang, bisa dibilang ya kemarin Sampai ada billboard segala macam Itu gimana sih bang lu menanggapinya itu? Apa ya, memang Bila juga sekarang seorang content creator ya Jadi agak punya pikiran-pikiran yang canggih lah, kreatif Tapi kemarin itu sempat ada momen spesial banget gak sih bang, akhirnya lu bisa datang ke sana? Momen spesial, apa ya, segala sesuatu aja udah dipasilitasi, keluargaan, terus memang fokus ke acara sih kemarin gitu, biar lancar gitu Bang, akan ngasih kado spesial gak sih di saat acara akad nanti? Spesial ya, pertama sih doa, tapi ada mungkin yang spesial aku perlu bicarain ke dia Apakah dia setuju atau enggak, yang intinya kan Alhamdulillah Reziki Bila lancar Saya berniat banget memberikan uang yang mungkin saya berikan ke dia itu Tapi untuk memberikan anak yatim aja, supaya kirim doa ke dia Karena itu penting kan Alhamdulillah kan sekarang Bila rezekinya lancar ya, kita tahu ya Gitu, apabila kita juga karena ego, apa, karena gengsi, wah itu ngasih ini, kita ngasih juga dong yang lebih, yang lebih, yang lebih Sementara kita masih punya saudara-saudara yang perlu kita perhatikan Ya, kita masih punya saudara-saudara kita mungkin saat ini menahan rasa lapar dan sebagainya Saya rasa Bila juga orang yang baik loh, sampai dia memberi gak pernah dia kasih tahu Tapi saya perlu diskusi untuk ini, kali aja dia makin, apa ya, pintu rezekinya makin kebuka, diberikan kesehatan, segera punya ngomongan Kenapa? Ya, rezekinya bukan hanya tentang uang dan harta kan, kesehatan, keturunan juga gitu Jadi harapannya nanti aku bicarain, ya dia rezekinya kan dalam belah ya Mungkin hadiah aku, mungkin bisa undang seribu atau dua ribu anak yatim Yang turut mendoakan untuk keluarganya agar Sakinah mawada warung Ada bocoran dikit Pak buat tempatnya nanti sama Mungkin rencamannya seperti ini? Pastinya gak lama Gak lama Dalam tembok dekat ini Pak? Dalam tembok yang dekat dan waktu yang sesingkat-singkatnya Terima kasih ya Oke, makasih ya Terima kasih ya